Kapal kargo yang diduka terafiliasi dengan Israel kembali diserang oleh pasukan Houthi Yaman. Saat nekat melintasi Tenggara Adenyaman, kapal berbendera antikuwa dan berbudaya itu dihujani dengan rudal dan tembakan peluru panas. Akibat serangan tersebut, kapal kargo terbakar di sebagian sisi dan juga langsung kabur. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu diungkapkan oleh perusahaan keamanan Inggris Amri pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pernyatanya dijelaskan bahwa sebuah kapal kargo umum berbendera antikuwa dan berbudaya terkenal serangan rudal di 83 mili laut Tenggara Adenyaman. Akibatnya kapal tersebut terbakar dan mengakibatkan kerugian. Selain rudal, kapal tersebut juga sempat dikepung oleh sejumlah kapal kecil. Saat tersambar rudal, kapal kargo itu dilaporkan ditembaki pula oleh orang-orang yang ada di kapal-kapal kecil tersebut. Meski demikian, perusahaan keamanan Inggris Amri mengklaim bahwa kebaran api di kapal tersebut dapat dipadamkan. Namun setelah kapal tersebut, langsung kabur mengubah arah ke pelabuhan dengan kecepatan tinggi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.